Jangan Arsitek mungkin buat yang belum tau, berdua dari tahun 2008 oleh 4 orang Saya Rafael, Adi dan Pascal, masing-masing dari 4 konten yang berbeda Awalnya kita bikin majalah, udah ada 23 edisi majalah yang bisa di-download semua di janganarsitek.com Ini Pascal, saya dan Adi, Rafael lagi di Singapura Kemudian yang kami lakukan, di Jangan Arsitek saya berinteraksi dengan banyak orang Kami berinteraksi dengan banyak orang, kita bikin banyak kegiatan Ini launching buat 2 tahun kami, pelayanan bertahunan Kemudian kita bikin pameran, ini pameran Rom Tinggal Dalam Kota Dipamerkan di Salihara, tahun 2008 Lalu ini pameran Andra Martin, sebuah sequel yang kami organize juga Ini pameran Andra Martin Ini kami bikin kuliah pengumuman lukumah Kemudian ini udah buku Afyati Aman, arsitek terang lain, salah satu pengulasnya yang tadi Kemudian ini pameran National Arsitek Muda yang kami bikin tahun 2010 Kuratornya Afyati Aman, makhluk Kusma Hujaya dan Suror Nahir Lambang Lalu ini pameran Rumah Rumah Tanpa Pintu yang saya coba kuratori sendiri Salah satunya Rage di Kuta juga, bikin September Rage itu Ini pameran Rumah Tanpa Pintu dan semua pihak yang membantu pamerannya Kami juga bikin kolaborasi dengan beberapa komunitas lain Ini yang kami buat dengan teman-teman dari Kuken Bandung Kita bikin surprise shop di Bandung Jadi nyewa satu lapangan parkir selama tiga jam atau empat jam Lalu di GK itu ceritanya mobilnya tegur Ganti nama kumput Lalu kami jalan-jalan ke Singapura rame-rame Diundang presentasi di SIA Ada satu diskusi yang kami diundang jadi satu-satunya pembicaranya Lalu kami juga mengundang beberapa stek ruang neger untuk datang di Jakarta Kini Julian Desmet di dialog Waktu dia ada talk show kecil Ini kuliah umum Tengokuma yang kami selenggarakan bersama IAE Nasional Ini orangnya Lalu ini kuliah umum Omar, Ras Kelas dan David Jalotan yang kami selenggarakan tahun 2011 Di Jakarta Kalo kami cairin orangnya Lalu ayah itu Johan Stek singkat Di semua tentang Johan Stek kuliah umum dari keren film-film yang pernah kami buat Semua edisi majalah bisa dilihat di website kami Johan Stek.com Sekian singkat tentang Johan Stek Lalu saya akan berbicara lebih panjang tentang istri dasar yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya Sebelumnya saya kerja 3 tahun dari Purwomo Itu periode yang menutup saya sebagai asetek Sebagai manusia juga sebetulnya Ada dua desain yang diizinkan oleh Mas Mamu untuk saya bawa Dalam arti saya bisa klaim bahwa itu desain saya Salah satunya adalah rumah ini Rumah ini desain pertama saya di Mamu Studio Tahun 2007 Tapi tidak pernah dibangun Mungkin karena tidak pernah dibangun Jadi saya boleh pilih desain Jadi Saya memiliki Jadi portfolio saya Rumahnya kecil sekali 6 x 7 42 meter persegi Jadi Kami harus bikin sebuah rumah untuk satu orang Dan tidak Ada 3 kamar tidur 2 kamar tidur untuk pemilik Dan 1 kamar tidur pembantu Di was yang 45 meter persegi Akhirnya Nanti saya akan ada potongan Ini di level kedua Level kedua ini Ini kamar tidur Servis dan 4 ruang makan Santai tengahnya itu ada Kamar tidur utama Kamar tidur tamu dan poet Lalu ini kamar tidur utama Dan ruang kerja yang nanti bisa di extend Di sini Di kamar tidur utamanya Lalu ini potongannya Jadi sebenernya tanahnya itu konturnya begini Tapi karena dibersihkan oleh yang punya Jadi panahnya dipotong di sini Dan GSP nya baru ada di sini Jadi ada jeda satu setengah pentel di sini Ya kita harus bikin Bangunannya di belakang sini Dan semuanya jadi speed level bangunannya Jadi Jadi speed level Jadi speed level Ini masuk di sini Turun ke bawah Lalu turun ke bawah lagi Ini juga Ini juga Jadi bisa menangkan Speed levelnya Nah ini yang desain kedua saya Yang disimpan Diambil juga Ini satu rumah tinggal di pasar mimpu Yang juga tidak sempat dibangun Di sini sebenernya Yang waktu itu kami coba pikirkan Di kantor itu Bagaimana Menginterpretasi ulang rumah di iklim tropis Dan Apa yang bisa dilakukan Untuk Berreaksi terhadap Karakteristik iklim tropis Kalau dari suasana dalamnya Kira-kira seperti ini Lalu dari depannya Kira-kira gambarannya seperti ini Itu dua proyek di awal Yang kemudian ngebentuk Cara kerja pola pikir saya Dan cara kerja studi dasar ke depannya Dan ngedesainnya seperti apa Kami Kami mulai tertarik Sama kemungkinan-kemungkinan yang lain Dan mencari tahu Apa sebenernya yang masih bisa dilakukan Apa yang mungkin bisa dilakukan Dan interpretasi ulang terhadap Setiap proyek yang Tipologi proyek yang masuk ke kantor Kita studio kami Kami mulai lihat lagi Bisa gak sih Yang lain Gimana caranya sebuah Desain Arsitektur Itu bisa Bisa punya Take-nya yang lain Lalu ini satu proyek yang Saya Kenjakan sama teman saya Waktu satu tahun Masih kerja di Marcomopiko Tahun 2007 Namanya The Lily House Ini proyek untuk Saya membara Shinkenchiku Kami mencoba Ngedefinisi ulang Rumah sebenernya seperti apa Shinkenchiku itu Saya membara Di Jepang Jurinya beda-beda Waktu ini jurinya Rafael Moneo Jadi Kami diminta Membuat Sebuah Rumah Empat rumah Dalam lahan Yang Dulu rumah Empat rumah Dalam lahan 1120 meter persegi Great house 9 9 9 9 Pokoknya Tanahnya 1100 sekian lah Jadi Kami mencoba memikirkan ulang Rumah sebenernya gimana sih Kalau kita mulai pikir bahwa Sebenernya rumah Itu yang membuat sebuah rumah berfungsi adalah Barang-barang yang ada di dalamnya gitu Perabotan-perabotannya Kalau dia punya dapur Dia punya kamar mandi Ada tempat tidur Dia punya potensi jadi rumah Bukan cuma satu struktur rumah aja Tapi sebenernya Ruangan apapun Seperti apapun bentuknya Kalau misalnya Ada perabotan itu dalamnya Maka dia bisa beroperasi sebagai rumah Jadi Kita bikin oke Berarti perabotan-perabotannya yang lebih penting gitu Aktivitas dalamnya Terus kami mulai berpikir Apakah itu sebenernya rumah Lalu ada pikiran bahwa Kumpulan dari dinding-dinding dan atap Yang kecilnya kita mulai mikir bahwa Sebenernya dinding itu menciptakan rasa ruang yang salah Karena kita sebenernya tetap Tapi seolah-olah jauh Karena ada yang satu dinding Jadi kita mulai mikir bahwa Rumah itu adalah Kumpulan dari Collection of false sense of distance Kumpulan dari rasa ruang yang salah Tentang jarak yang salah Yang menciptakan derajat keintiman Dan sebuah rasa kebebasan Yaitu yang kami pikirkan Karena kita pikir ada ceiling yang Makin rendang, makin inding, makin tinggi, makin Lulus Kalau kita mau mikir Hmm gimana ya sepertinya Saya selalu ini sih Saya selalu memikir Apa sebenernya yang bisa dilakukan Yang berbeda gitu Ada hal-hal yang sudah ada gitu Jadi Kami mau mikir Gimana kalau misalnya gak ada Dinding yang fix Dan semua dinding itu berputar gitu Dan semua orangnya itu bergerak Karena Kalau kita bicara tentang pergerakan Ada dinamika yang bisa terjadi gitu Waktu dia diam Begitu akhirnya Begitu kita puter Jadi bisa ada sesuatu yang berbeda gitu loh Dengan satu dinding Jadi kami mau berpikir tentang Membuat dinding yang berputar Lalu ada dua dinding L dan I Yang masing-masing Kemudian Membentuk ruang Dinding-dinding ini Kemudian Dimodularkan Ukurannya 3 meter Karena kami pikir 3 meter masih cukup Untuk Sebuah ruang bekerja Tapi tidak terlalu luas juga Saya akan cepat-cepat Ini diagram Di pemigran kami Ini desainnya Jadi desainnya ada dua dinding L dan I Yang masing-masing dinding itu ditempelkan Perabotan-perabotan Untuk ruangnya itu berfungsi Jadi Satu ruangan bisa berubah di beberapa fungsi yang berbeda Ini adalah posisi waktu dia jadi Kaling private nya Jadi Ini adalah empat rumah yang berbeda Ini punya empat ruangan yang berbeda Masing-masing punya kamar tidur dan toiletnya sendiri Kemudian dia bisa berputar-putar Kemudian dia berputar untuk membuat pengalaman ruang yang berbeda Tidurnya bisa ada di luar Kemudian Semua tanaman ini Ini juga ditempatkan dengan tujuan tertentu Supaya menciptakan ruang Jadi misalnya kamar ini posisinya ada di sini Dia akan punya ruang ini Jadi dia punya view yang kepanjang agar Kemudian Kolang ini juga ditempatkan di sini Kalau misalnya Tempat tidur ada di sini Dia di sebelah kirinya akan ada tempat tidur Dan kalau misalnya dia mau Mau Day bed Jadi di luar gitu Dia bisa keluarkan tempat tidurnya Lalu di sebelah kirinya akan ada kolam Ada akan ada kolam air Dan semua seperti itu Ada empat dua artwork Di ujung-unjung Kemudian ruangan-ruangan sendiri Di masing-masing Ini ruangan sendiri Ini ruangan sendiri Di masing-masing kamar ada ruangan-ruangan sendiri Ini kalau dari dalam Ini dari depan Box-box ini adalah Langit-langit yang ditinggikan Karena kami tadi bicara tentang Langit-langit yang agak pendek Yang akan menciptakan keintiman Langit-langit yang agak tinggi Yang akan menciptakan Perasaan ruang yang berbeda lagi Jadi Kami ingin ada beberapa Perasaan ruang yang berbeda Di dalam bangunan tersebut Makanya kami pikir ada beberapa yang agak tinggi Ini kira-kira kalau misalnya Seluruh dindingnya Tadinya direncanakan Mempergunakan kacak Supaya memperluas jarak Memperluas ruang Kira-kira seperti itu Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oke Berikutnya Project yang kami sudah Perhatikan di kantor Namanya serial rumah sudut Yang membuat kami Bukan project ini Karena Setelah beberapa project Yang masuk kantor Kami dapat project-project Yang ada di sudut Jadi Kita mulai memperhatikan Oke Ternyata Rumah sudut itu Punya banyak keuntungannya Tersendiri Tanah-tanah yang ada di sudut Yang Sebelumnya Mungkin Tidak terlalu Banyak dilihat Oleh banyak orang Ini Beberapa gambar Yang saya dapatkan Dari internet Tentang beberapa rumah-rumah Yang posisinya ada di sudut Biasanya reaksinya Akan jadi seperti ini Pikiran itu tetap Ada depan dan belakang Samping Dan Dan Samping kanan Samping kiri Makanya desain Desain rumahnya rata-rata Jadi seperti ini Kalau kita lihat dari DNA Juga Ternyata jelas kan Masih ada depan Masih ada belakang Lalu Lalu Tamannya masih Tesar Tapi Ditutup sama Kamar tidur Di sisi depan Sisi belakangnya Lalu Mulai berpikir Apa sebenarnya Yang bisa dilakukan Dengan tanah sudut ini Lalu Kami mulai Mulai dengan satu proyek Rumah tinggal Di Peruyak Kami mulai melihat Potensi tanah sudut Sebenarnya apa Salah satu potensi awal Yang kami lihat di proyek ini adalah Dia punya potensi Untuk memiliki taman Yang lebih luas Dari rumah Yang kanan kirinya Ada tetangga Karena dia punya 2 GSP kan Disini ada jalan Disini ada jalan Berarti disini ada GSP Dan disini ada GSP Secara otomatis Dia punya langan Yang lebih start disini